Seliburan dari Turki bisa diceritain berapa hari, berapa lama? Habis seliburan dari Turki, berapa hari ya? Seminggu, semingguan lah bersama jalannya. Turki seru, akhirnya setelah satu tahun lebih gue bisa melihat dunia luar. Seneng juga gak pakai masker gitu disana. Gak engap gitu kan, walaupun emang di tempat-tempat publik. Gak diharuskan, tapi ya mungkin kesadaran masing-masing aja kalau gue masih pakai masker ya boleh, gak ya, kan ada yang marah. Berapa lokasi? Lumayan banyak, gue ke Kappadocia, terus ke Turkinya pasti ke tempat-tempat bersejarah. Gue kalau ke tempat-tempat Turki itu kan setengah-setengah Eropa, setengah Asia, jadi pasti kan sejarahnya banyak banget. Walaupun gue kan, mungkin orang taulnya gue suka uruwara, tapi gue tuh suka yang namanya sejarah-sejarah. Jadi gue banyak ke tempat-tempat yang bersejarah aja disana. Yang paling berkesan apa nih? Yang paling berkesan itu, semua berkesan sih buat gue, tapi akan lebih berkesan mungkin kalau gue perginya sama pasang. Jadi kemarin sama siapa aja nih? Karena ada tempat-tempat yang romantis ternyata. Sama temen-temen, sama tim gue, berenang. Lu bayarin semua ya? Dibayarin semua. Kenapa Turki nih? Karena cuma Turki yang deket dan gak ribet dan menerima warga Indonesia. Yang selebihnya kan di band. Emang hanya liburan aja atau ada kerjaan? Ada kerjaan. Jadi gue jadi salah satu pembicara untuk breast cancer di salah satu rumah sakit. Gue juga bingung kenapa di milih gue. Padahal banyak sekali kan artis di Indonesia. Tapi dia milih gue ya berarti ada satu spesial dalam milih gue yang mungkin mereka mau tau juga lebih dalam. Ya abis itu ya gue pergunakan dengan jalan-jalan, melanja, temu temen baru. Sempet sama netizen juga lo di belakang? Bisa diam sebentar gak? Ini lagi wawancara artis penting. Sempet juga netizen ngatain kalau kamar lo ternyata gak semahal itu gimana ya? Kamar di mana? Kamar di sana. Wah gila, wakil yang buat tempatnya yang ngotel malas banget. Jadi kalau netizen ada yang bilang kayak gitu ya maklumin aja lah. Ya dia yang ngincuk dunia luar juga gak boleh tentu. Udah kan? Kalau netizen mah jangan dilawan lah. Mereka kan orang-orang pengangguran yang punya banyak kerjaan, banyak waktu untuk urus-urusin hidup kita. Jadi biarin aja lah. Selesai pulang dari Turki ternyata lo mendapat masalah? Sebenernya kalau dibilang masalah enggak. Karena gue tau konsekuensinya ketika kita pulang dari negara lain. Pasti akan ada karantina. Tidak ada yang bilang tidak mau dikarantina. Tapi gue kan tidak pernah merasakan yang mereka rasakan nih. Jadi selama gue di Turki juga kan sebenarnya banyak DM yang masukkan. Nanti pulang karantina kah. Karantina tuh gini-gini. Tapi kalau gue kan orangnya harus merasakan dulu. Baru gue tau kejadian sebenarnya. Ternyata gue merasakan hal yang sama sama ada orang-orang di DM yang gue gak kenal yang menyampaikan suara hatisi hatinya sama seperti yang gue rasakan. Barulah gue bersuara. Jadi semua tim lo juga mendapat perlakuan yang sama? Sama. Orang artis besar aja bisa digituin ya gimana orang biasa. Berapa lama nih karantina? 8 hari. Ngapain aja tuh? Kentut, serang, ngeludah. Bener-bener gak dapet mata hari. Gak dapet mata hari tuh bener-bener. Makanya nih ini pelajaran yang buat orang-orang yang dari luar negeri ke Indonesia. Lebih baik kalian beli karantinanya via online. Jadi kita pesennya hotel via online. Terus liat juga hotelnya. Kalau beberapa hotel karantina yang sudah terdaftar oleh Kemenkes sama Sargas Covid. Ada beberapa hotel yang memang tidak bisa dibuka sama sekali jendelanya. Jadi lo sumpah gitu. Sumpah, bau, segala macam. Karena lo bayangin 8 hari di dalam. Tidak boleh kemana-mana. Terus supaya tidak diganti. Tidak dibersihin. Antut tidak diganti. Seolah-olah tuh mereka yang di sana tuh semua terjakit Covid. Mereka tidak bisa membeda-bedakan mana sih yang Covid, mana sih yang tidak. Jadi semua dipukur rata lah. Itu harus pemerintah pikirkan sekarang gitu kan. Karena gue merasakan nih, gue bisa ngomong. Dari bandara ada 3 pintu yang harus kita lewatin sekarang. Yang bukan cap imigrasi doang. Tapi cap imigrasi itu belakangan ketika kita sudah selesai karantina. Jadi paspor itu otomatis disita. Pertama kita harus masuk, pertama kita harus ehat. Pintu pertama, pintu kedua legalisir surat yang dikasih. Pokoknya selembaran itu putih, vaksin lah segala macam. Ini itu tetek bengek, abis itu dicat. Kita pergi lagi ke pintu terakhir, yaitu pintu ketiga mau keluar. Disitulah kita pas mau ngambil koper, disamperin oleh Satgas Covid untuk ditanyakan kalian sudah pesen ke hamar hotel untuk karantannya di mana. Kalau tidak belum pesen kamar, mereka menawarkan gitu kan. Jujur karena gue berenang, ya gue mentingin kayak gue berenang. Yang satu perempuan, yang satu juga gak mau. Maksudnya, jadi gini loh. Karantina itu satu kamar satu orang. Lo bayangin kalau gue berenang berkenem. Berarti 6 kamar dong. Ya gue pasti mentingin kayak, ya gue meningin hotel yang murah. Ya kan? Bukan gue gak mampu bayar gitu kan. Tapi beli-beli gue hotel yang murah. Tapi mereka semua aman. Kita masih bisa ngobrol sama sekarang satu lantai. Akhirnya ketika gue mau pesen hotel yang murah, ternyata hotel yang murah itu sudah full. Ya gue gak tau itu full benar atau enggak. Karena kan gue capek, gue pengen istirahat. Jadi gue iayain aja. Dikasih lah beberapa list nama hotel-hotel bintang 5 semua. Gue bingung. Apa karena gue Nikita Mirza Adika atau apa. Gue dikasih hotel bintang 5. Padahal gue tidur di hotel biasa pun gak ada masalah. Orang karantina gak bisa keluar juga, lo mau kemana? Terus PPKM lagi kan, sepi. Jalanan udah kayak otomatik gitu. Tapi gue dikasih list-list hotel-hotel yang mahal. Ya gue mau iayakan aja. Yaudah gue pilih hotel ini. Berapa harganya? 17.800.000. Tuh gue denger bayar keping gue sendiri. Yaudah, kita ke hotel ini deh. Terus gue minta, bukan stay izin ya. Kayak bisa gak satu pamer dua orang? Karena kita satu tim, bukan orang yang tidak kita kenal gitu kan. Di iayain, oke boleh. Nah yaudah, berarti 17.800.000 x 3 selama delapan hari. Udah, sampai ke hotel. Pas gue mau bayar, harganya jadi berubah. 22 juta. Dan itu saksinya yang denger banyak. Gue sempet, ya gue bukan berantem ya. Kayak gue menanyakan dong, di bandara kok 17 juta. Di hotel kok 22 juta. Gitu. Kalian semua juga kalau misalkan punya hal yang suka kayak gue, pasti kalian menanyakan. Gak mungkin, bayar-bayar aja. Kayak-kayaknya orang pasti nanya dong. Kok belum sejam udah naik 5 juta gitu kan. Iya, karena begini. Karena begitu udah lah. Karena gue capek, gue bayar dong. Iya kan, gue bayar. Langsung kita di, karena disitu udah nungguin Satga sama orang PCR udah nunggu tuh. Kita langsung dibawa ke salah satu kamar untuk tes PCR. Besoknya negatif. Nah, maksud gue, kalau udah tahu negatif, jangan kita diperlakukan seperti orang positif. Lu tahu nggak, makanan tuh, gue pesen soto ayam nih. Dalam pikiran gue, soto ayam kan panas. Rasanya enak, masuk ke lek-lekan gue, ke usus, ke lambung, enak kan. Kayaknya kan, wah di Turki kan makanan gak ada yang kayak gitu. Udah bayangin, wah nikmat banget nih pakai sambal yang pedes ya kan, pakai kerumpuk segala macam. Datang ke hotel, ditaruh di kayak goodie bag gitu, pakai kayak goodie bag teng-tengan gitu. Taruh di lantai, kita buka pintu, itu makanan di lantai. Ya kan, gue bilang, ah ya salah yaudahlah. Pas gue buka udah dingin, gak ada rasa anget aja, anget gak ada deh. Sampai gue ceburin tangan gue gitu kan, anjik ini gue kayak beli soba makanannya Jepang ya kan. Dan rasanya cuma asin doang cuy gitu. Udah tapi gue diemin kan, gue tidur, karena gue tahunya hotel di Talima, enak dong ya kan. Panas kamarnya, gue telepon engineering ya kan. Pak ini panas segala macam, dateng lah engineering gue kemudian. Dibilang katanya, ini abis di otak-atik ya. Gue iya iya aja lah, iya kali iya nih ada yang di otak-atik makanya gak dingin. Tungguin aja gue paling 20-30 menit lagi dingin, katanya. Iya gue tungguin. Kok kagak dingin-dingin, gue keringetan udah sejam dua jam. Karena gue tau orang yang cing-ngering itu ya dibayar seberapa sih. Kalau gue maki kan gue yang salah. Sampai gue kok jahat banget. Ya dong gue diemin aja, gue gak tidur tuh seharian. Karena gue kepanasan dan gak ada ventilasi udara sama sekali yang bisa gue buka gitu kacanya. Paginya gue kelaperan dong, ya kan, di telepon. Saya mau pesen makan. Oh, makanan baru siap jam 10. Lah gue kan laparnya jam 7. Lo gimana tuh? Akhirnya dateng jam setengah sembilan, makanan nasi, mie goreng. Isinya cuma minyak doang sama garung. Ya udah gue sampe kebakar, gak enak rasanya. Ya gue manusia, gue punya mulut, gue punya jari, gue komplen doang, ya kan. Maksudnya adalah supaya apa yang gue rasanya tidak dirasakan sama banyak orang yang di karantina. Ternyata itu terjadi begitu banyak orang-orang yang itu cuma tidak paling bersuara gitu kan. Ya maksud gue gimana ya? Dengan kata-katanya kan gini gue baca. Orang yang di karantina berhak untuk memilih hotel masing-masing yang mereka inginkan. Tapi kenapa yang gue inginkan kok gue dikasihnya malah beda gitu loh. Dan bilangnya full. Ada beberapa juga. Jadi kan gue satu. Jadi gue, aduh gue mau ngomong gak enak, minta gue diapain ya. Tapi kalau buat gue karantina, sebenarnya gak ada yang menolak untuk karantina. Tapi buat gue karantina tidak fair. Karena tidak terjadi sama semua manusia yang ada di Indonesia. Gue saat gue di bisnis. Gue tau betul siapa yang duduk di bisnis. Bapak-bapak sama istrinya, bersama anaknya, kurang lebih ada enam orang. Dia tidak karantina. Kenapa? Karena dia keluar dari pesawat. Ini kan pesawat nih. Ini kalau ada yang pernah naik pesawat ya. Ini landed nih. Ada lorong dong yang nyangkut sama pintunya. Nah, di lorong ini kan ada pintu itu biasanya tangga ke bawah tuh. Nah, dia tuh udah dijemput, turun pintu ke bawah. Masta gue kan belum buta ya. Jadi gue lihat kalau gue kan ikutin pintu pertama, pintu ke luar, pintu ke luar. Pintu ke luar kok, ini keluar itu kok gak ada. Berarti kan dia udah lewat jolot khusus, ya gue bukan sehuzun. Mungkin aja dia tidak di karantina. Khusus gue kalau memang di karantina, ya karantina aja. Tapi manusia kan lah manusia. Karena di dalam itu bukan omol-omol gitu loh. Sampai si anjing. Sampai itu. Itu orang Satgas. Karena dia tahu Nikita Mirzani, dia pikir lah itu hanya mainan. Buat dia hanya lucu-lucuan. Dia bilang, ya saya pikir tidak akan di ini, cuma di itu doang. Gue cuma maaf ya orang Satgas gitu. Lu, lu, lu setadar diri. Gue bilang gitu, lu tau kan gue siapa? Gue sombong gitu kan. Tapi mereka minta maaf. Kalau gue kan orangnya simple. Ketika orang sudah minta maaf, ya sudah, tadinya memang mau gue tuntut Tapi dari pihak hotel pun sudah bilang, bani kita, kita minta maaf atas ini, ya sudah, kalau kemurannya begitu aja Berarti clear permasalahan sama hotel dan hotel? Clear, barusan hotelnya juga telepon gue, semuanya sudah selesai Terus tim Sargasnya juga yang memoto gue dan menyebarkan foto itu ke salah satu orang yang selalu menganggap gue musuh Padahal gue tidak pernah peduli dengan hidupnya, pun dia sudah selesai Terus permasalahan lo dengan pihak hotel sudah selesai, ada komplemen dari mereka Minnek? Komplemennya, nanti gue mungkin ke Bali akan dikasih free, Vila Katanya atau memang sudah? Enggak, memang gue kena langsung sama onernya, kebetulan onernya itu temennya Kochen, suaminya Kapitri